Pada pasien baru akan dilakukan pengkajian, termasuk pengkajian gizi. Berarti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang gizi, kemungkinan waktunya antara 5 sampai 10 menit. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Screening gizi diperlukan untuk mengetahui risiko penurunan status gizi dan harus dilakukan dengan benar, meliputi penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan apakah pasien sakit berat. Kalau gitu saya mulai ya Bu. Ibu, bagaimana 6 bulan terakhir ini apakah ada penurunan berat badan? Gak tahu sih, belum pernah berat juga lagi. Gak pernah nimbang lagi. Apakah ibu merasa ada longgar di baju, di celana 6 bulan terakhir? Kalau ada sih, ibu. Celana saya sih belum merasa longgar. Berarti ada penurunan berat badan yang gak ibu rasakan ya? Iya. Oke. Dengan soal makannya bagaimana Bu? Apakah selama ini makanan yang ibu makan habis? Dengan soal makannya sih gak baik itu. Sekarang ini makannya juga gak habis paling setengah porsi. Oke, baik. Berarti selama ini makanan gak habis ya Bu ya? Sebelumnya ibu ada rewet penyakit seperti febrile jantung, gagal ginjal, atau diabetes, atau penyakit gula? Ada, saya sakitnya diabetes. Oh, diabetes mellitus. Baik. Jadi, dari hasil pengkajian yang saya lakukan dengan ibu, bisa disimpulkan bahwa ibu resiko kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Oleh karena itu, kedepannya saya akan mengkonsulkan hasil pengkajian ini kepada ahli gizi untuk membantu ibu dalam menengani masalah resiko malnutrisi. Sebelumnya, apakah ibu sudah mengerti? Sudah, harus. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sejajah ini tidak ada. Baik, kalau gitu saya tinggal dulu ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Setelah melakukan screening gizi, didapatkan skor pengkajian. Jika skor lebih besar dari 2, maka akan dikonsultasikan kepada ahli gizi. Jika skor kurang dari 2, maka akan dilakukan pengkajian ulang 7 hari. Selamat pagi, ibu. Saya perkenalkan, nama saya Wilan. Di sini saya sebagai ahli gizi. Ibu namanya siapa? Sintia. Ngelahirnya? Ya, Ibu Sintia. Berdasarkan hasil pengkajian dari perawat dan dokter, bahwa ibu dikonsultan ke ahli gizi ya Bu. Karena pada saat pengkajiannya agak tinggi, gitu. Nah, setelah itu, apakah ibu ada penurunan grat badan sebenarnya? Enggak. Pasti sih, itu nyumbu. Tapi, kalau misalnya kayak kita tanya sama, kalau penurunannya, ada itu sih, ada longgam gitu, rasanya selamatnya. Nah, kalau untuk maksud makan, gimana? Nah, maksud makannya juga berkurang gitu. Paling bakar, gitu. Nah, bagus deh. Pokoknya, pokoknya setengah positif. Setengah positif. Ya, baik, ibu. Setelah hasil pengkajian yang kemarin, oleh saat itu saya sudah menghitung kalori untuk makanan dan tubuh. Setiap harinya. Nah, di sini tes sudah mengeluarkan makanan, sesuai dengan perhitungan kalorannya. Sampai, kan, ya, ibu. Sampai, ya, ibu. Ibu harus makan satu porsi ini, habiskan, ya, ibu ya. Nanti, kalau misalnya ada kekurangan, atau ada masukannya, atau misalkan ternyata satu porsi ini tidak habis, ibu langsung hubungi saya, ya, sebalik ahli kisi. Ya. Semoga, ya, ibu ya. Saya tinggal dulu, ya. Permisi. Terima kasih.